Intro Hari ini saya dengan Pak Pak Konfiko, dengan Pak Pak Pores, Pak Dandit yang menceritakan kelar operasi Bukal Jaya tahun 2021 seperti tadi sudah disampaikan pesan dalam apel tadi dari TAPOLI ada 15 pesan antara lain tidak keluar kota, mudik, menjaga wilayah keamanan kampik masnya termasuk potensi tawuran dan sebagainya artinya memastikan bahwa perusahaan kehadir ini untuk mengamalkan masyarakat dalam rangka hari wilayah dan hari kekuasa, ramadhan dan hari wilayah tentunya dilakukan semua agar masyarakat merasakan keamanan, kenyamanan juga melaksanakan kegiatan kegiatan di hari dan bulan yang baik ini diberi contoh kejadian di India yang sampai di Indonesia kita euforia seperti di India berumur tidak terjadi seperti itu makanya kita sekarang ansipasi tugas polisi, tugas penda, tugas jadi sama mengingatkan, mengedukasi, dengan membangun keterisitas dengan para tokoh masyarakat tokoh agama, ulama, RW, RT, seluruhnya dengan pesan tadi dari Pak TAPOLI saya kira kan tadi disampaikan ada yang sudah mudik sebelum tanggal 6 larangan berarti kita harus mengantisipasi rumahnya versi kosong ya kan? kita harus koordinasi, pastikan semua itu aman yang kedua, mereka akan diisolasi kembalinya namun kita kembali langsung harus di tes web dulu atau di rapid antigen memastikan dia ini tidak ada COVID di badannya atau tidak terkonfirmasi COVID-19 jangan sampai dia pulang dari kampung membawa penyakitnya ke tempat kita alhamdulillah pada hari ini sampai hari ini timur sudah turun jauh namun kita tidak bisa lengah harus berhati-hati bulan-bulan lalu, seribu satu hari penularan sekarang sudah 50-200 harapan kita, indikator keberhasilan ketika warga kita tidak ada terkonfirmasi lagi penularan itu baru kita berhasil dan RT, RW sama lurah koordinasi si A, si B, mudik hari ini kita akan kembali hari ini nah kita pastikan, kita akan menjadi checkpoint batas-batas di pintu-pintu masukkan seperti kita akan berubah dengan ketiga wilayah Depok, Bekasi, dan Bogor kita antisipasi kita ada checkpoint itu dari pusat KOPP, perhubungan dari kepolisian, dari TNI ada semua lengkap kemarin kita sudah melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral berturut-turut dari Polda dan Kores Jakarta Timur hari ini kita sama-sama saksikan ada opel gelar operasi ketupat cahaya 2021 dan tentunya yang menjadi konser kami adalah penyekatan kaitannya dengan situasi pandemi COVID-19 di mana petugas dalam hari ini terutama di Pores Metro Jakarta Timur itu ada 11 pos PAN dan 2 pos untuk penyekatan diantaranya di Lampiri dan Panasonic kemudian cara bertindak sudah dikoordinasikan kewakim pindahan nanti Direktur Lalu Lintas untuk melakukan penyekatan-penyekatan di titik perbatasan terutama di Jawa Barat akan melakui dari Jakarta menuju ke arah timur ini ada tadi disampaikan 333 checkpoint yang memang itu dikoordinasikan oleh Polda Metro Jaya Pores Jakarta Timur sendiri juga melakukan upaya-upaya bekerjasama dengan Bapak Wali Kota dan DIM untuk bersama-sama juga melakukan pendataan bagi masyarakat yang sudah terlebih dahulu mudik sebelum tanggal 9 sehingga pada saat kembali nanti kita akan memanfaatkan kerjasama ini untuk melakukan pengecekan swab antigen rapid dengan memanfaatkan kampung tangguh yang ada di setiap hari ini dengan kemikian kita dapat mengetahui siapa saja yang masuk dari luar kota menuju Jakarta pada saatnya nanti dan juga mencegah penularan COVID-19 seperti yang disampaikan oleh Polda Kota diadakan isolasi-isolasi yang dilibatkan dalam operasi gelar pasukan sekarang itu ada 636 persen meniputi dari Polri, TNI, pemerintah daerah dan instansi terkait setelah Ormas ini yang pertama bersama dengan Polri untuk menentukan titik penyekatan kemudian kita juga mengantilisasi daerah-daerah yang membudak untuk antifasi wisata mengingat sebagian masyarakat tidak pulang seperti tempat-tempat-tempat mini atau tempat yang lain kira-kira rawan untuk wisata kita bersama 3 pilar membantu untuk peranganan COVID-19 jadi kita hodim 200 orang nanti ditambah dari BIPAU jadi kita hodim 200 kota berapa yang ada di BIPAU selamat menikmati